Assalamualaikum, semoga kalian semua sehat, dan sukses selalu. Kali ini kita akan membahas tren Garuda Biru. Apa artinya? Langsung saja menuju ke TKP. Apa itu Garuda Biru? Pertanyaan ini muncul di benak banyak orang ketika melihat tren media sosial terbaru. Tren ini muncul bersamaan dengan berita hangat tentang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Meskipun poster Garuda Biru banyak diunggah di media sosial, masih banyak yang belum tahu makna dan asal-usulnya. Video dengan poster Garuda Biru bertuliskan, Peringatan darurat, pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi Etnajwa Shihab, Etmata Najwa, dan Etnarasi TV di Instagram, sebelum menjadi viral di kalangan Wardanet. Di Amerika, EAS, Emergency Alert System, dirancang untuk menyebarkan pesan darurat melalui siaran televisi dan radio. EAS Indonesia Concept, memanfaatkan ide ini untuk membuat video horror fiktif dengan peringatan darurat yang seolah muncul di tengah siaran. Untuk menambah kesan genting dengan latar Indonesia zaman dahulu, EAS Indonesia Concept, menggunakan alarm Morsa sebagai penanda komunikasi darurat untuk memperingatkan Wardah Sipil. Najwa Shihab mengungkapkan, bahwa rakyat berhak marah atas pelanggaran ini, bahwa masyarakat harus tahu apa yang terjadi di gedung DPR, bukanlah rapat untuk kepentingan rakyat, dan bahwa Presiden dan DPR harus menghentikan upaya penentangan putusan MK. Peringatan darurat Indonesia Garuda Biru semakin kuat disuarakan, ketika beberapa tokoh berpengaruh mulai terlibat dalam pembahasannya. Salah satunya adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Muti. Meskipun tidak secara gambelang menyuarakan tagar peringatan darurat, Abdul Muti berkomentar bahwa, ia sulit memahami langkah DPR dalam melakukan revisi Undang-Undang Pilkada setelah putusan MK. Sedangkan pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi yang spesifik terkait simbol Garuda Biru. Namun, beberapa pejabat dan tokoh politik telah menyampaikan pandangan mereka, mengenai isu yang diangkat oleh gerakan ini. Simbol Garuda Biru, yang viral di media sosial, digunakan oleh Wardanet sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPR, yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024. Beberapa pejabat menyatakan bahwa, mereka memahami kekhawatiran publik, dan menekankan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi. Demikianlah informasi mengenai tren Garuda Biru, yang baru-baru ini viral di media sosial. Temukan video lain berikutnya, hanya di channel Youtube Narasi Studio. Terima kasih.